Intro Ini udah hari Kamis kan? Iya Besok Jumat, bentar lagi weekend Isinya anak muda Isinya disini ada 2 juta penonton Masa? Masa? Masa semangatnya cuma kayak gitu aja Coba lihat kakak-kakak dari Lalahuta pagi hari ini Coba kita lihat semangat mereka dengan baju warna-warni Ya kan? Padahal mereka itu setiap malam Kalian itu kan kerja juga kan? Kalian ada show disana disini Hampir tiap malam ya? Kalian main disana sini gitu Tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam berapa semalam ya Bang? Iya 12 12, jadi kurang lebih beres-beres alat segala macem Terus pulang ke rumah tidur di jam? Satu Oh tidur di jam 2 2 Jam 2 Dan sudah disini jam berapa? Jam 7 Jam 3 Lihat Tidur jam 2 Sudah ada dinas jam 3 Kenapa? Karena mereka tidurnya disini Oh iya yang pulang kerja Demikas yang luar biasa Oke Eh saya mau mengucapkan yang biasa nonton program ini ya Mungkin aku halusinasi Mungkin aku juga bener gak tau ya Selain anak-anak muda yang kece-kece banget nih Ada juga Bapak-bapak ibu-ibu Ada juga mas-mas om-om Tapi ada juga Bapak Presiden Katanya aduh Kalau nonton Sarah Sehan itu Aduh Gak tau sih Aduh Mau mengucapkan selamat ya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Beserta Ibu Iryana juga Karena Putrinya Bapak Presiden Kahyang Ayu Sudah melahirkan seorang putri Pada hari Rabu 1 Agustus kemarin Jadi Ini cucu kedua Dari Bapak Presiden Dan juga Ibu Iryana Ini lahirnya dengan bobot 3,4 kg Panjangnya 49 cm Semoga menjadi anak yang sehat Semoga menjadi anak yang cerdas Semoga sang ibu juga sehat Setelah melahirkan Namanya belum diumumkan Tapi kan nih perempuan nih Mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Presiden Kalau nonton Sarah Aduh Masa Sarah Aku jadi gak enak loh Iya bisa jadi Pak Iya kan Atau misalnya Biar Indonesia banget Mungkin Siti Sarah Aku tuh dulu pengen banget Kalau punya anak perempuan Ada Siti di depannya Karena Nama-nama adiknya ayahku Semuanya pake Siti-Siti Jadi Siti Sarah Ini mah gak maksa Pak Ya kan Ya masa memaksa Bapak Presiden Menamakan cucu ya Namanya belum diumumkan Mungkin Sudah ada Kayaknya sudah ada sih pasti ya Gak mungkin belum ada kan Iya benar Karena waktu Rajata Jadi Oh Pas banget Semalam Rajata sempet nanya Ibu Dulu sebelum nama aku jadi Rajata Apakah ibu ada pilihan lain Aku bilang Oh ada bang Apa nama aku Terus aku bilang Saya bilang Namanya Jasmina Hah Kok Jasmina Karena Sebelum lima bulan itu Somehow Di lima bulan itu Kata dokter Perempuan Jadi masih perempuan Jadi aku manggil-manggil Jasmina Jasmina Pas udah lima bulan ke atas Diperiksa lagi tuh Periksanya juga iseng-iseng Saya lagi ngunjungin adik saya Pada saat itu lagi di Amerika Saya ngunjungin dia Dia lagi ke dokter Karena hamilnya bareng kan Eh gue juga mau ngecek Kata dokternya Oh You have a baby boy Hah Wah Jasmino dong Nama anak gue Nggak bisa Jasmina Aku telpon Karena waktu itu Ayahnya Rajata Nggak ikut Aku bilang Mir Namanya nggak bisa Jasmina Mir Anaknya laki Wah aku mesti cari lagi Yaudah kamu Kamu cari-cari Di buku Nanti aku ada buku Buku Sanskrit Pas aku pulang ke Indonesia Dia kasih bukunya tebel banget Aku gini Ya ilah gue udah bunting juga Udah capek Udah berat Udah nambah berat badan gitu kan Aku nggak bisa deh mikirin nama Aku nyumbang nama aja Jadi akhirnya dia cari nama Oke Rajata Oke Rajata oke Nama tengahnya kamu yang pikir Waduh Sahriar deh Nama bapakku Oke boleh Tapi harus ada artinya Artinya apa Pangeran Padahal aku nggak tau artinya apa Sorry ya Kalau misalnya Mir kalau kamu nonton Aku bawang waktu itu Tapi kan akhirnya anaknya kayak pangeran Jadi kan nama itu doa Nama itu doa Betul ada doa Coba Kalau nama yang ada Rajata Aku bilang nggak boleh panggil Raja Harus Rajata Nanti anaknya GR Nah ini namanya ada ratu-ratunya Dia sempat dipanggil ratu nggak GR nggak deh waktu kecil Ada Mona Ratuliu Kita harus jolet dulu ya Biar langsung Nanti kalau padahal Kalau hidungnya lagi menyenangkan Berasa langsung nggak Bisa kurang berapa kilo Berasa kurang berapa ounce ya Iya lupa Ons sekali Setengah ounce lah ya Silahkan duduk Mona Ratuliu Ya kan Nama itu doa Coba Kalau aku sempat Nah itu kan dari bapakku Namanya Ratuliu Jadi nggak ada hubungan sama ratu Oh nggak ada hubungan sama ratu ya Nama fam ya Nama fam Oh fam menado Jadi waktu kecil nggak ada ratu-ratu-ratu dipanggil gitu Tapi ada artinya nggak Mona Pernah nanya nggak artinya apa sih Mona itu Jadi sebenarnya nama aku aslinya Margreta Veronica loh Oh Margreta Veronica Tapi karena memang waktu lahir tuh putih banget Oh gitu Jadi dipanggilnya Mona karena nenekku bilang kayak Ramona Dewa Matahari gitu Oh tuh kan Pasti ada hubungannya sama apa kalau nama itu Nah waktu mikir nama anak-anak juga sempat ribet nggak Ribet ribet banget Pakai buku pakai apa Iya pakai bertapa semedi Oh pakai buku Tapi yang ketiga udah nggak ribet sih Namanya Nala Nala itu pacarnya Simba di Lion King segitu aja Gampang ya Iya nggak apa-apa yang pentingnya sosok yang positif Bener-bener Ini kalau bicara sama ibu-ibu ya Kita lihat ya Ibu-ibu itu kan identik dengan seorang sosok yang bisa melakukan apa aja Beberapa tahun ini tuh kan kita sering denger di media sosial namanya The power of emak-emak You know Emak-emak tiba-tiba jadi sosok yang perkasa banget Udah lihat belum yang cerita tentang yang ibu-ibu Yang ada hubungannya dia tasnya mau di jambret atau gimana gitu Terus akhirnya dia melakukan sesuatu dia mengejar Udah lihat? Udah dengar tapi belum lihat Belum lihat? Atau salah satu ibu dari kalian? Iya nih Apakah ini ibu dari kalian? Coba kita lihat tayangannya ya Untuk yang belum ya Coba kita lihat ya Ini ada tayangannya Can you feel that? Ah shit Ah wah Ah wah Ah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.